Setiap bermasalahan, ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum bunda. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di Assalamualaikum bunda. Semua dalam keadaan sehat dong. Bunda ini. Semua dalam keadaan sehat dong, Alhamdulillah ya. Maaf, maaf. Bunda, maaf, bunda. Ada apa bunda? Ada apa ini bermasalahnya? Kenapa? Ini semua bunda lagi pada gibah ya? Enggak. Bunda. Ya terus ngapain? Lagi curah. Bunda ya gibah ya curah sama aja dong. Beda dong Bang Melky. Beda. Beda. Wah ini saya aduin nih sama BNL. Bunda Nanda, Bunda Lisa. Bunda semua ini. Assalamualaikum. Ada apa Bang Melky? Rame banget. Saya lagi opening acaranya bunda. Iya. Wah ada ngobrol, ngegosip. Saya bilang, ini ibu pada ngegosip ya? Enggak, saya ngobrolin kebaikan. Ngobrolin kebaikan emang bukan gosip ya? Saya juga gak ngerti. Pantesan kita kaget ya bun. Kayak gitu lagi kerusuhan kayak di pasar. Iya, rame banget. Rame banget. Itu kacamata masih di atas, Bae. Bauduh. Emang sakit siap menggosip. Bunda yang sebelah sana bilang, itu bukan gosip, itu gibah. Enggak, itu cuma ngobrol santai kok. Enggak, itu cuma kongkok, kongkok. Emang begitu ya? Gosip, gosip, gibah, curahan. Iya. Emang dia? Oh emang iya begitu. Assalamualaikum bunda. Bun, curhat adalah cara kita mengeluarkan unek-unek yang menggancal dalam hati kita. Curhat dianggap ampuh dalam menurunkan tingkat stres atau rasa tertekan yang kita hadapi. Namun bunda, ada kalanya diantara kita lupa, ketika sedang mengeluarkan keluh kesah pada seseorang, biasanya secara tak sadar akan mengalir menjadi sebuah pembicaraan yang bersifat menjelekan seseorang atau yang dinamakan gibah. Bun, memang beda tipis ya antara gibah dan curhat. Lalu, apakah curhat dan gibah itu sama? Apakah salah bila kita berkeluh kesah pada seseorang? Jangan galau dan jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta, bunda nada dan bunda lisa dipandu Bang Melky akan membahasnya dalam Assalamualaikum bunda sesaat lagi. Mau gibah, mau gosip, mau curhat, ngobrolin orang, ajak-ajak dong. Jangan dong. Itu entah apapun namanya, itu boleh apa tidak dalam Islam? Kita bahas aja hari ini. Ini ngomong-ngomong dari jamaah mana nih? Ini dari mana nih? Dari sama jamaah, just alim HNF, si ganjur. Kebetulan di Assalamualaikum bunda ini kita memang membahas permasalahan yang deket sama kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang gibah, gosip, curhat, apapun namanya. Ya Allah, bener-bener, gibah juga. Gibah juga. Curhat juga. Curhat juga. Jadi tadi juga lagi ngomongin kebaikan katanya. Nah masalahnya dia bilang, ini saya ngobrolin ini ngobrolin kebaikan orang katanya. Termasuk ngomongin orang apa enggak gibah atau enggak gitu ya bun ya? Baik, kita bahas nih Bang Melki. Iya, baik. Silahkan ya. Gibah ini termasuk gosip atau curhat atau beda dalam Islam. Iya, apa sih yang dimaksud gibah ya? Iya, betul, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Bunda. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Hatinya sehat. Alhamdulillah. Iya, badannya sehat. Alhamdulillah. Ini saya liatin sehat-sehat semua. Buat dompetnya bun. Kantongnya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita membahas mengenai masalah ghibah. Masalah ghibah ini pernah ditanya. Sohabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ali. Apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan. Yang namanya ghibah adalah. Engkau menceritakan sesuatu tentang orang lain. Yang orang lain tidak suka akan hal itu. Jadi kalau sekiranya kita sampaikan. Ceritakan tentang si A. Kalau A tahu nih kita menceritakan ini. Si A ini akan marah. Akan gak suka. Itu namanya ghibah. Kemudian. Sohabat itu bertanya lagi. Kalau yang disampaikannya benar. Memang terjadi. Kata baginda Rasul. Itu betul-betul yang namanya ghibah. Sohabat bertanya lagi. Ya Rasulullah. Kalau yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang disampaikannya tidak benar. Lalu bagaimana? Kata baginda Rasulullah SAW. Itu namanya fitnah. Jadi ribah, fitnah. Membicarakan orang lain. Benar ribah. Tidak benar. Jadi fitnah. Dua-duanya ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh kita menceritakan orang lain. Orang lain itu gak tahu. Benernya aja gak boleh. Apalagi kalau salah. Kedua ini adalah hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau curhat bunda. Nah curhat juga begitu. Curhat ini tujuannya apa? Kalau mengenai masalah curhat. Kita ingin biasanya kalau curhat itu kan pengen menentramkan hati. Kemudian pengen mencari solusi. Otomatis kita menceritakan kepada teman kita tujuannya untuk menemukan jalan keluar. Insya Allah itu yang dibenarkan dalam Islam. Tapi yang biasanya nih biasanya. Awalnya mah curhat cari solusi bang. Eh ujung-ujung akhirnya dikasih bumbu cabai. Dikasih bumbu bawang. Dikasih garam. Dikasih lada. Dikasih segala macam kerupuk. Jadi seblak. Jadinya akhirnya berlebihan. Nah ini yang akhirnya tadinya mau curhat. Mencari solusi. Dibenarkan dalam Islam. Eh keserempet dalam kaitan ribah. Jadi hati-hati menggunakan lisan. Udahlah pantas kata Nabi. Kata Nabi siapa orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Maka pergunakanlah lisan kita. Bicara yang baik. Kalau gak bisa bicara yang baik. Udahlah diem aja. Karena kadang-kadang orang itu bahaya dari lisan. Orang bisa selamat itu dari lisan. Bisa bahaya dari lisan. Pantes makanya salamatul insan. Fihifzil lisan. Selamatnya manusia nih bang. Kalau dia bisa menjaga lisan. Bener jangan diomongin. Karena ribah. Kalaupun gak bener tetap diomongin. Jadi fitnah. Gitu bang. Bun. Bunda. Iya. Jadi kita membahas tentang gibah dan curhat. Ini sama atau enggak dalam Islam seperti apa. Nah bunda-bunda yang ada di studio. Ada yang baper gak nih? Silahkan kalau mau nanya. Siapa yang mau bertanya? Oh iya. Bunda yang ditanggung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih bun. Iya. Baper deh. Tapi udah kenyang sekarang. Baper deh. Masih baper bun. Kalau belum jawab bun ya. Nama saya Ida. Dari MTHMF. Ganjur. Saya katanya sih suka digibahin orang. Tapi saya gak tau ya. Digibahinnya apa gitu. Enak atau enggak. Ya tapi saya pengen. Kalau saya pikirin ini. Panas juga ya bun. Nah solusinya gimana ya bun. Supaya saya tuh bisa tenang. Sisa baik sama orang yang gibahin saya bun. Gitu bun. Masya Allah. Bunda namanya siapa bunda? Bunda Ida. Bunda Ida. Bunda Ida. Bunda Ida pas pertama kencang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecil. Langsung pikir. Langsung pikir bun. Selainnya sedih katanya diomongin. Jadi gimana gitu. Jadi bunda Ida ini adalah yang digibahin nih. Yang digibahin. Tapi ini gak tau isinya apa. Tapi tetep panas nih. Panas. Banget. Gimana yang harus dilakukan sama bu Ida? Bunda Ida meriang kali ya. Jadi panas dingin. Boleh duduk deh bun. Nah bunda Lisa sebelum dijawab. Kita nanti jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana tetap di. Assalamualaikum bunda. Bunda. Iya. Tadi ada pertanyaan dari bunda Ida. Nah ini pertanyaan dia asal sampai lupa ini pertanyaannya. Biasa banget bang Melky lupa pertanyaan. Emang apa pertanyaannya? Iya kok bunda Lisa lupa. Lupa bang Melky. Ya Allah saya mah inget. Apa tadi bun? Iya. Sabah. Jadi kalau bunda ini kalau gak salah bunda Ida ini. Eh bunda bukannya bunda Ida. Iya bunda Ida ini korban dari gibah. Gibah. Terus dia panas nih apa yang harus dilakukan. Dengerin kata temennya kalau kita diomongin gitu ya bun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin khasana bin Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ilai yawmiddin. Wa ba'ad bun. Iya. Bunda. Iya. Kita denger katanya. Ini kita diomongin nama tetangga sebelah. Itu bagaimana sih sikap kita? Lihat Al-Quran. Ibu punya Al-Quran? Iya. Suka dibuka? Buka. Bukaan be doang. Dibacanya mah kaget. Dalam Al-Quran dikatakan. Ba'da nakul a'udzubillahimina shaytanir rajim. Ya ayuhal ladzina amanu in ja'akum. Alhamdulillah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Alhamdulillah. Hai orang-orang yang berim. Apabila seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka krosek terlebih dahul. Nah namimah tuh namanya. Apa tuh namimah? Aduh domba. Adalah menukil ucapan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan baiknya. Yahya bin Ibn Qasir mengatakan. An-namamu yufsidu sa'ah wala yufsidu sahir fi syahr. Namimah adu domba itu bisa merusak seseorang dengan waktu satu jam. Berbeda dengan orang yang melakukan sihir. Bisa melakukan sihir itu dengan waktu satu bulan paling tidak. Kalau sihir diikat dulu kakinya pakai boneka-bonekaan dipocong-pocongin dan lain sebagainya. Tapi kalau namimah adu domba itu seperti sihirnya lebih cepat karena bisa merusak seseorang. Betul apa betul? Betul. Kayak tadi Bunda Ida sakit hati. Padahal kita gak tahu diomonginnya kayak gimana ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, Fata bayanu cross check terlebih dahulu. Benar apa benar? Kita dikasih dua mata. Mata kanan udah ngeliat, mata kiri belum ngeliat. Jangan langsung kita omongin. Kita dikasih dua telinga, telinga kanan dengar, telinga kiri belum juga jangan kita langsung sampe. Ada satu mulut, Mak jangan banyak ngom. Banyakin baca kur. Banyakin zik. Insya. Nah kayak begitu ini kadang dikit-dikit, memang benar, emang benar. Waduh jadi kesulut ya hati kita. Dan yang kedua, jangan kita melakukan hal yang sama. Sebab kenapa? Tidak akan masuk syurga seseorang yang melakukan adu domba. Hati-hati ya Allah, janganlah, oh janganlah kau melakukannya. Janganlah, oh janganlah kau mengadu domba. Adu domba, adu domba, mengadu domba. Itu suatu dosa. Jeng, 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 jeng. Udah joget baik. Ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada perkataan-perkataan yang buruk. Yang dapat menyakiti hati kita semua. Amin. Ya, roh bal. Alam, alam. Jadi harus tahu dulu tentang apa nih diomonginnya benar apa enggak. Cross check dulu, jangan langsung percaya ya bun ya. Dan paling penting jangan dibales ya. Kalau tetangga sebelah ngomongin, kita cari sebelahnya lagi. Balas dong itu ya. Tetangga sebelah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper, silahkan. Iya. Buka. Ini aktif-aktif nih ya. Menonton hari ini nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih bun. Iya. Baper banget dah. Iya. Ini bun, kenalkan nama saya. Rahma dari Majastadim HMF Ciganjur. Saya mau nanya nih bun. Apa nih? Kan ada temen tuh kerjanya curhat mulu dah. Curhat mulu. Apaan aja di curhatnya medidah. Kita jadi kayak tempat curhat. Tapi tuh lama-lama tuh dia ngomongin orang. Itu kita kan sama aja giba. Itu gimana cara menghindarinya. Menjauhin apa? Kita tinggal aja dia. Kadang kagak enak ya bun ya. Kita tinggalin. Dia lagi ngomongin orang. Kita lagi nyuci di rumah. Ini benin ini ya giba. Oh iya. Mana itu. Seperti tema kita nih. Curhat atau giba itu sama apa enggak? Ini dari curhat langsung jadi giba. Oh gitu. Terima kasih budak. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyuci. Ngedengerin curhatan. Akhirnya nyucinya gak selesai-selesai. Gak konsen. Gak konsen aja gitu ya. Masak garam semua dituangin. Jadi masak ya. Telepon sebelah sini kan lagi nyayur. Nyayurnya bayam-bayamnya udah layu. Jadi kering gitu ya. Dan ini curhat. Kalau kita menjadi temen yang mendengarkan curhat orang lain. Bagus. Kenapa? Karena memang orang ketika membutuhkan bercerita. Memang dia pasti akan perlu untuk bercerita. Ya kalau kita jadi temen curhat. Berarti kita dipercaya oleh orang lain. Untuk dia bercerita. Oh dia percaya sama kita. Yang harus dijaga. Yang disampaikan curhatnya. Jangan kita sampaikan lagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kalau dia awalnya curhat. Bagus kok. Untuk melepaskan kesedihan. Untuk menemukan jalan keluar. Udah kita sampaikan. Udah lega. Eh tiba-tiba ada bumbu di belakangnya. Yang akhirnya menjadikan ribah. Ngomongin orang lain. Meskipun benar. Tuh ya tetangga sebelah tuh. Sama deh kayak begitu juga. Tahu gak? Tahu gak? Nah inilah PR kita. Karena bedakanlah kita orang yang paham. Dengan orang yang gak paham. Allah cantumkan dalam Al-Quran. Sama gak sih orang yang tahu ilmu. Sama orang yang belum tahu ilmu. Tentu beda. Kalau sekiranya ada orang curhat sama kita. Udah kita dengerin. Karena memang dia butuh kepada kita. Niat jangan kita umbar lagi kepada orang lain. Nah kalau sudah batasannya. Ini kayaknya udah ribah nih. Udah ngomongin orang nih. Maka langsung lah kita rem. Kenapa? Telinga punya dosa. Telinga akan dipertanggungjawabkan. Mata pun bisa berdosa. Memandang yang bukan haknya. Telinga bisa berdosa. Mendengar yang memang tidak baik. Lisan pun hati-hati. Bisa juga berdosa. Karena ikut-ikutan. Awalnya curhat jadi ribah. Ingatin bun. Stop. Jangan mengadu domba lagi. Ini udah menggerak-gerak. Itu. Pokoknya stop. Jangan ragu katakan tidak pada gibah. Temen curhat. Iya aku tuh tadi capek banget tau di rumah. Dengar-dengar apa-apa itu. Eh tau gak sih tetangga. Stop. Langsung. Ada centong pakai centong. Iya. Betul. Saya tidak mau gibah. Betul. Itu Masya Allah. Atau ada lagi yang begini bang. Apa gimana? Lagi mau gibah. Eh enggak enggak udah stop. Saya gak mau gibah. Saya gak mau dosa. Oh bagus banget. Masya Allah. Ntar aja sampai rumah WA saya. Iya. Tampak aja. Jangan. Pokoknya kalau orang lain ada yang khilaf. Salah kita peringatkan. Iya. Dan kita jangan terpancing. Karena memang kadang-kadang nih kadang-kadang mohon maaf. Gibah itu sesuatu yang dilarang. Tapi kenapa asyik banget. Emang enak sih. Kenapa? Karena menjadi pintu masuknya setan itu. Bener. Jadi tutup pintunya. Jangan sampai ada pintu masuk setan. Untuk menjadikan kita berbuat dosa. Iya. Keluar deh dari grup-grup WhatsApp gibah itu. Keluar. Saya aja abis ini mau keluar. Oh ada ya bang ya. Terpaksa masuk. Ih seru banget. Iya. Oh Allah. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau gibah. Eh kok gibah. Masih ada yang baper kan nih? Silahkan nanya. Apa yang mau bertanya? Lah? Iya nih. Nih. Apa ngapain? Bang. Ini memang nih bun. Ini kayaknya dari tadi mau nanya mundur lagi. Iya. Mau nanya mundur lagi. Itu bener ternyata ini mau nanya apa? Begini bu. Paksa-paksa ini. Kan kita nih sering ngumpul emak-emak. Benar. Bapak-bapak juga sering ngumpul. Iya. Itu kita sering ngobrol ini sih tentang kebaikan. Lagi-lagi bunda dari opening. Kebaikan. Ini kedoknya berkebaikan. Betul kebaikan. Kita ini biar jadi kita kasih tau sama dia tuh kalau orang tuh baik banget. Oh, membicarakan kebaikan orang lain, Bang. Jadi bukan kejelekannya ya? Bukan. Terus, 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 Bu. Nah itu maksudnya masuk gibah juga enggak tuh, Bun. Begitu. Tapi tadi belum ada bapernya. Ulang lagi berarti dari awal. Ulang deh. Ibu dari duduk, saya dari sana ya. Iya deh. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Bapernya aja, bapernya. Oh, bapernya. Pak. Iya. Eh, bapernya, Pak. Pak. Bapernya, Bang Melky. Ya Allah. Kan kita biasa ngumpul-ngumpul. Mama ya. Tapi kita ngobrolin ya tentang kebaikannya. Bu ini boleh agak diem, Bu. Nanti gini gitu lagi. Pangan ya. Gini-gini kesayangan. Iya, iya. Gini gimana? Jauh, jauh, jauh. Tentang kebaikannya itu masuk gibah enggak? Pertanyaan yang bagus sekali nih. Pertanyaan dari siapa, Bu? Dari Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih ya, Bunda ya. Jadi kalau gibah membicarakan kebaikan orang, termasuk gibah atau tidak? Kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Assalamualaikum, Bunda. Bunda. Ya. Bunda. Ya. Nah, kita jawab pertanyaan dari Bunda Nurhayati. Lalu gibah, tapi ngomongin kebaikan gimana nih, Bunda? Ngomongin kebaikan. Eh, Bunda siapa? Bunda Nurhayati, kan? Bunda Nurhayati. Ih, Elsa bilang, ih, Bunda Nurhayati dan mana? Bunda Rahma, gitu? Nah, ini lagi pikirin apa sih, Elsa? Kayaknya ada yang dipikirin nih. Gibah. Oh, mikirnya gibah. Baik, Bunda Nurhayati bilang, kalau kita lagi ngobrol, ngomongin kebaikan, apakah termasuk gibah? Hei, kameramen, mana kameramen? Nyari banget. Tuh, 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 tuh. Bunda-bunda yang ada di rumah, ya. Tentunya juga yang ada di studio. Ada hadis mengatakan, Orang gak bersyukur sama Allah, apabila ada orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya apa? Orang itu udah membuat kebaikan kepada kita. Memberikan kebaikan kepada kita. Kita bersyukur. Dengan cara, ya mungkin, mengatakan kepada yang lain. Oh, orang ini baik banget. Alhamdulillah, kemarin dikasih pinjaman 1 miliar. Wah, ini kebaikan tuh ya. Langsung pada datang di Bank Melki orangnya. Amin. Ya, boleh. Dan itu tidak dikatakan, Dan Allah pun berpesan, Janganlah kamu melupakan kebaikan seseorang. Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Jangan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Ingat keburukan kita kepada orang lain. Jangan ingat keburukan orang lain terhadap kita. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan kanak-kanak baik, tepuk tangan. Ya, jadi mengatakan yang baik-baik terhadap tetangga, Atau orang yang baik kepada kita, Itu tidak termasuk gibah. Apa yang dikatakan gibah? Mengatakan sesuatu yang memang, Kira-kiranya nih, Orang kagak demen. Orang kesel. Bunda Nada udah bilang dulu deh tadi, Kalau emang bener, Itu gibah. Kalau salah, Jadi fitnah. Fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dibunuh mah satu orang. Tapi kalau fitnah, Bisa sepuluh orang. Karena yang terjadi, Bisa dibawa-bawa siapa-siapa aja keseret-seret ya. Dan tentunya, Kalau kita dapat kenikmatan, Melalui dari orang lain, Dari siapapun kita utarakan. Alhamdulillah. Bagus. Ada Bu Nur. Kita bisa pinjem mobilnya datang ke rumah sakit. Gitu. Amin. Amin. Mengatakan kebaikan seseorang, Bukan termasuk gibah. Yang termasuk gibah adalah, Membicarakan keburukan orang lain. Allahu ta'ala aklam. Jadi harus bisa bedain tuh Bang Melky. Ya Bun ya, Bisa bedakan mana yang ribah, Dan mana yang, Puh juga tuh tadi. Mana yang kita menyampaikan kebaikan-kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kebaikan ketika disampaikan, Ditiru sama orang lain. Jadi motivasi, Bang. Betul tuh Bunda. Jadi boleh Bunda, Lanjutkan ya. Kebaikan tapi Bun. Kebaikan. Kebaikan. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau baper yuk, silahkan. Siapa yang mau tanya. Silahkan. Siapa ya. Eh dari Arohim. Wah baru. Baru ngomong Arohim juga boleh nanya. Udah langsung. Boleh ya Bang. Yang mana dulu nih. Ini dulu, ini dulu. Oh jadi rebutan begini. Sayang. Berantem aja apa beduannya. Jangan. Coba, coba, coba. Bang Melky, saya samperin ya. Boleh, boleh. Coba Bund dari mana ini. Yang pasti dari Ciganjur tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Bund. Iya. Biasalah Bunda ya. Ibu-ibu itu kan kadang ngomongin ibu-ibu rumah tangga. Biasalah kadang-kadang ngomongin masalah rumah tangga atau urusan sinetron dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang ke saya untuk curhat gitu ya Bund. Nah itu bagaimana secara kita menyikapinya. Orang mau curhat kepada kita. Orang mau curhat kepada kita yang dicurhatin masalah sinetron. Itu apa lagi? Urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga. Oh berarti urusan pribadi kali ya. Urusan pribadi. Tapi curhat. Curhat. Ke temannya gimana nih Bunda? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya iya terima kasih Bund. Terima kasih Bunda. Iya, Alhamdulillah kalau memang tadi lagi tuh dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi yang tadi udah kita dibahas di awal. Bahwa ketika memang kita dipilih oleh orang lain tempat untuk bercerita. Maka bersyukur. Karena memang dia percaya kepada kita. Tinggal kepercayaan itu harus betul-betul dijaga. Jangan ketika dia cerita sama kita dalam hati. Saya mau ngomong nih sama yang lain nih. Akhirnya sampai lah kemana. Kasian. Dan juga dikhawatirkan pasti ini lisan kita gak bisa dijaga. Dan yang kedua. Kalau sekiranya memang kita pengen bercerita kepada orang lain. Saya mau cerita ya sama kamu ya. Ini ada kegundahan hati. Cuma pengen cerita. Tapi jangan cerita sama siapa-siapa. Bercerita. Akhirnya yang kedua. Yang jangan sampai nih Bund. Ketika udah cerita sama yang. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya pergi ke tempat yang di sana. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Estapet. Nah akhirnya kesini. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Masing-masing sudah bisa menjaga rahasia. Tapi dari sisi kitanya. Ketika kita bercerita sama orang lain. Tapi kita tidak bisa menjaga diri kita. Jangan juga kita mudah mengumbar aib. Aib diri kita sendiri. Aib keluarga. Aib saudara. Jangan. Karena kata Nabi. Siapa orang yang pandai menutup aib saudaranya. Maka kelak aibnya akan ditutup oleh Allah SWT. Di dunia dan di hari akhirat. Jadi ini dua sisi nih bang. Yang pertama kita yang mendengarkan cerita. Simpan. Jangan sampai dibuka. Kita yang bercerita. Jangan kita membuka aib diri kita sendiri. Dikhawatirkan. Nanti Allah benar-benar membuka aib kita. Ini kan kita semua cakep-cakep. Mulia-mulia disini. Kenapa? Karena masih ditutup aibnya sama Allah. Jadi kita pengen aib kita. Kekurangan kita. Semuanya ditutup sama Allah. Jadi kita pandai juga menutup aib diri kita. Dan aib orang lain. Padahal kalau curhat nih sama kita temennya. Hei iya kita jaga dah. Eh laki kita kita omongin juga. Hati-hati tuh. Sangat tertutup rahasianya. Tapi saya dengan suami saya tahu. Soalnya kalau ditanya. Kok kamu ceritain lagi sih? Ini kan suami saya bukan siapa-siapa. Tapi akhirnya. Itu kan orang tua saya. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Akhirnya itu. Karena itu amanah ya. Ketika disampaikan orang lain bercerita. Itu amanah yang harus kita simpan. Harus kita tutup. Oke bu. Sudah puas dengan jawabannya bu ya. Insya Allah. Jangan bilang siapa-siapa ya bu ya. Nah Elsa. Tadi nih udah nanggung banget nih. Elsa mau nanya nih. Iya mau nanya. Boleh. Ini buat Bang Melky dulu ya. Siapa namanya? Susi bang. Oh Susi. Orang juga pernah tahu ini Elsa. Dari mana Elsa? Ciganjur bang. Kepaket nih kayaknya. Kepaket. Bang Melky. Kepentok Bemper. Ketibaan Pengki. Bang Melky. Iya boleh. Cekamu. Maksa ya Bang Melky. Iya. Kalau bisa jangan ada Bemper ya tadi. Oh iya. Akan ya masih ada ya. R-R tuh. Lemper ya. Charmer. Charper. Tadi? Bemper. Bemper. Udah salah nama orang lagi. Tadi saya inget banget nih. Iya. Terima kasih ya Bu Nur Hayati ya. Dia nge-nyeletuk. Dih. Bu Nur Hayati. Bunda Rahmah. Gitu. Mungkin tadi lagi break Bang. Lagi break curhat tuh tadi kayaknya. Apa pertanyaannya? Ampun. Lupa kan jadinya. Gini Bang. Temen saya nih. Ada si Al misalnya Bang. Si A Abdul ya? Si A Abdul boleh Bang. Jelekin saya katanya Bang. Terus temen saya yang si B. Ngomong juga nih. Katanya jelekin saya juga. Tapi ngelapor-lapor gitu Bang. Yang A bilang ke saya. B jelekin saya. Yang B bilang ke saya. A jelekin saya. Saya sih awal-awal. Cuekin aja lah ya Bang ya. Iya. Tapi lama-lama. Kok kayaknya makin. Menjadi. Saya amprokin aja. Keduanya apa gimana ya Bang? Oh. Jadi gimana? Apa yang harus kamu lakukan ya? Iya betul. Dia jadi kompetisi jelek-jelekan nih. Allah Akbar. Si A ngomongin si B ngejelekin si Elsa. Si B ngomong si A ngejelekin Elsa. Apa yang harus dilakukan sama si Elsa nih? Panggil aja akhirnya berduanya. Iya. Masya Allah. Bun. Iya. Bunda. Iya. Suka terjadi di antara kita. Ada yang kadang ngomongin kita tetangga sebelah. Sebelahnya juga ngomongin. Maaf Bunda. Kameranya di sebelah sana. Nanti takut nyari lagi. Enggak. Udah tau udah ada. Udah ada. Ya. Islahkan kedua temanmu. Jadi kalau misalkan dua-duanya mau ketemuin. Amprokin. Benar-benar nih ngomongin dari tadi. Biar jelas ya. Jelas ya. Fa aslihu bayin akhwaikum. Lagi ngapain sih ngomongin orang mulu. Ya Allah. Mengapa kau suka membukakan naib sesama. Kesana kesini menceritakan keburukannya. Gajah yang ada di. Eh semut. Salah. Salah. Semut yang ada di seberang lautan tanpa kelihatan. Tapi gajah yang ada di pelupuk mata tanpa kelihatan. Oh. Keterlaluan. Oleh karenanya jangan suka kita menggunjing keburukan orang lain. Jangan suka ngomong-ngomongin orang lain. Dikatakan di dalam Al-Quran. Ya ayuhal ladzina aman ustanibu kafiru minazan. Jauhi daripada kita semua ini prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan dicari-cari buat jadi pembicaraan. Buat jadi bahan obrolan. Na'udzubillah. Ketika kita mengatakan keburukan orang lain. Bun. Masya Allah. Itu keburukan itu terus berlipat-lipat ganda. Buat bakal dibawa ke dalam kubur. Na'udzubillahimin. Orang mati bukan bawa amal. Tapi amal ngikut kita. Kalau bawa amal enak. Yang cakep-cakep aja kita baik. Yang buruk kita tinggalin. Tapi kalau amal ngikut kita. Yang baik ngikut. Yang jelek juga ngikut. Oleh karena jaga nih ucapan. Jaga lisan. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Insya Allah. Itu kayak apa-apa. Amprokin aja. Amprokin aja beneran. Kasih tau biar minta kejelasan. Bener gak nih? Pastinya biar jadi juga efek jera. Supaya tidak melakukan hal yang itulah. Dan itu memang efektif tuh. Jadi kalau ada hal yang semacam itu. Bener ya Bunia langsung diamprokin. Jadi tuntas udah selesai. Mana nih yang ngomongin ini. Jadi kelihatan semuanya. Betul. Nah permasalahan kita semakin seru ya. Ghibah atau curhat ini dalam Islam seperti apa. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap ya. Assalamualaikum. Buna. Banyaknya Islam itu penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Ya. Nah gimana caranya kita menjaga lisan. Agar tidak ghibah. Umpamanya. Saya mau ngomongin si beben. Hmm. Bun. Si beben. Wah makanya udah senyum nih ya. Beben. Baik banget. Kalau kerja datangnya telat mulu. Isi. Baik banget. Rada-rada kesel sih saya sebenernya. Tapi agaknya. Itu gimana ya. Menjaga lisan supaya tidak jadi ghibah. Ini tetap ghibah apa gak saya yang lakukan. Jadi pajas ya. Iya. Tapi dia senyum gitu. Ya ampun. Beben tuh baik banget. Kalau kerja tuh ngeselin banget. Tapi kan ngomongnya di depan orangnya. Oh kalau di depan orangnya. Kalau di depan orangnya. Maka tidak termasuk ghibah. Asalkan jangan kelewatan. Kan manusia juga punya hati. Iya bang ya. Oke besok-besok jangan telat ya bang ya. Oh ditegur langsung. Terus gimana tuh Bunda Jagalisanya. Diperbolehkan kita mengghibah seseorang pertama. Ketika di muka pengadilan. Kita mengutarakan kejahatan. Mengutarakan kesalahannya di muka pengadilan. Yang kedua ketika kita meminta fatwa. Contoh ini nih orang tukang mabok. Gimana nih orang nih mesti kita apain. Boleh ke salah satu tokoh di masyarakat kita. Atau ke para alim ulama. Dan yang ketiga untuk menandai gelar seseorang. Mau kemana Bu Nur? Mau ke Bu Siti. Siti yang mana? Siti yang gak ada giginya. Oh itu boleh. Oh boleh. Untuk menjelaskan. Oh yang namanya Siti kan banyak. Betul. Tapi itu sesuai faktanya. Tapi ingat bukan untuk jadi bahan lelucon. Bukan untuk jadi bahan ketawaan. Untuk menandai gelar kalau kita ini mau ke orang tersebut. Dan bisa kita mengghibah seseorang. Bukan seseorang. Contoh kayak ngasih tahu informasi. Nih jangan ikut travel itu dah. Ketudukan tuh udah bikin penipuan tuh. Menyelamatkan jadi Bu. Menyelamatkan. Betul kemaslahatan. Baik. Dan juga Bang Melki. Yang harus diperhatiin. Diingat nih Bu. Hati-hati dengan ribah. Karena dosa ribah. Ini kedudukannya jauh lebih berat daripada zina. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kalau zina kita bertobat. Misalkan Na'udzubillah ada orang yang berzina. Dia bertobat kepada Allah. Maka insya Allah Allah langsung hapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau ribah. Bukan hanya kita minta maaf kepada Allah. Tapi kita juga harus minta maaf. Dengan orang yang kita ucapkan. Yang kita ribahin itu. Jadi hati-hati. Hati-hati sama ribah. Semua ada pertanggung jawabannya. Jadi udah jelas ya hari ini. Antara gibah dan curhat gibah. Gibah itu hati-hati dosanya sangat besar juga. Kalau curhat itu boleh. Tapi ada batasan-batasannya. Semoga tontonan hari ini bisa menjadi tontonan buat kita semua. Amin. Udah Risa boleh pimpin doa buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdayi wa fi ni'amahum wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi lijalani wajikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma j'al majalisana majalis Rasulullah. Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ayamana ayama Rasulullah. Dan hari-hari kami seperti hari-hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Penuh manfaat ya Allah. Jauh daripada madhurat ya Allah. Hindarkanlah kami daripada perpuatan dosa. Rabbana zolamna anfusana. Wa in lam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana antina fi dunya hasana. Wa fil alakhirati hasanatau wa kina azab an-nar. Subhanaka Rabbil aizzati amma yasifun. Wassalamun ala al-muransalina. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya rohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio. Dan terima kasih juga Bunda-Bunda yang ada di rumah. Kalau mau menyaksikan kita langsung di studio. Jangan lupa follow dan boleh email juga. Ke Instagram DM atau email ke sini. Ya. Kita setiap hari Senin sampai Jumat. akan hadir menemani ibu Bunda-Bunda semua di rumah dan di studio ini ya. Jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.